Oke selamat pagi teman-teman semua Kali ini saya akan berbagi Gimana cara untuk Merangkai sprayer listrik ya Ini biasanya digunakan pada Sprayer Atau penyemprot alat pertanian Ini komponen yang diperlukan yaitu Pertama aki sebagai sumber listrik Kemudian potensiometer Sebagai pengatur arus Tegangan dan hambatan Kemudian ini pompanya Atau motor listrik Oke teman-teman Kita langsung saja Pada bagian potensi ini Terdapat 3 kabel Yang kabel merah Hitam dan biru Untuk lain merek Mungkin yang warna biru ini Ditemukan warna kuning atau hijau Itu sama saja Selanjutnya Ini aki Nah ini 12V 18A Nah kalau bisa teman-teman Gunakan yang 12V 18A Berbeda merek juga Tidak apa-apa Oke Kemudian ini pompanya Selanjutnya Kita langsung aja rangkai Teman-teman Nah ini ya Pertama Silahkan teman-teman Perhatikan Ada kabel Merah Ya Kabel merah ini Nanti akan menyambung Tersambung ke bagian Positif aki Ya ini Yang warna merah Dan simbol plusnya Tapi Ini juga Tersambung dengan ini Bagian kabel warna merah Pada pompa Jadi seperti ini ya Ini kita Pasang seperti ini Ya Kemudian Ini juga Ya Kabel merah pada pompa Ya Kita sambungkan ke bagian Positif Dari aki Ini kita atur Seadanya dulu ya Oke Selanjutnya Kita Atur ini juga Ya Yang bagian Warna biru Ya Pada potensiometer Ini kita sambungkan Ke Bagian warna hijau Ya Dari pompanya Ini Ya Jadi warna biru Pada potensiometer Ini menyambung ke Kabel warna hijau Pada pompa Ya Seperti ini Misalnya Oke Selanjutnya Yang warna hitam Pada potensiometer Ini menyambung Ke bagian Negatif aki Nah ini ya Sudah bersambung semua Kemudian Kita tinggal Nyalakan Dengan memutar Potensiometer Ini Ya Kita putar Ini kabelnya Ada yang kurang Nancep Mungkin ya Nah ini Nah ini Ya Nah Kita putar lagi Nah jadi Seperti itu teman-teman Ya Sangat mudah sekali Oke teman-teman Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video